Halo, jumpa lagi di GEP Media Perkenalkan, nama kakak Kak Irsan Di sini kakak akan membahas 7 bab TKA Kimia yang sering keluar di UTBK Nah, barangkali bab ini juga akan keluar di UTBK 2022 Nah, langsung aja kita lihat soal yang pertama Oke, ini soal UTBK tahun 2021 Berarti baru kemarin ya Sebanyak 3 mol padatan Fe2O3 direaksikan dengan 6 mol karbon C Menurut reaksi berikut, 2 Fe2O3 plus C solid menghasilkan 4 Fe plus 3 CO2 gas Nah, ketika terbentuk 3 mol gas, berarti gas apa yang terbentuk? Gas CO2 ya Jumlah semua padatan dalam campuran reaksi Berarti kita harus menghitung campuran reaksinya Nah, pertama kita buat dulu persamaan reaksinya Fe2O3 solid plus 3 carbon solid menghasilkan 4 Fe solid plus 3 CO2 gas Nah, kita perhatikan dulu apakah reaksi ini sudah setara atau belum Ini harus dikali 2 ya Nah, oke 2 Fe2 berarti Fenya ada 4 Di kiri 4, di kanan juga ada 4 Karbonnya sebanyak 3, di kanan juga ada 3 Jumlah atom oksigennya ada 6, di kanan juga ada 6 Berarti ini reaksi sudah setara ya Kemudian kita buat persamaan reaksi dan mula-mula Kemudian reaksi Kemudian sisa Oke, tadi disebutkan sebanyak 3 mol padatan Fe2O3 Berarti kita tulis dulu mula-mula ada 3 mol Fe2O3 Kemudian direaksikan dengan 6 mol karbon Kita tulis 6 mol Nah, berarti pada saat mula-mula jumlah Fe belum terbentuk dan juga CO2 belum terbentuk Kemudian disini disebutkan ketika terbentuk 3 mol gas Artinya 3 mol CO2 terbentuk di produk Disini berarti ya 3 mol Nah, sekarang kita cari tahu komposisi reaksinya Oke Terbentuk 3 mol Berarti yang bereaksi berapa? Berarti kan 3 mol juga disini 3 mol Nah, sekarang kita cari reaksi untuk Fe Berapa? Perbandingan koefisien Kita cari mol Fe Perbandingannya 4 banding 3 Dengan mol CO2 Berarti 4 banding 3 dikali 3 mol Hasilnya 4 mol Kemudian karbon Mol karbon Perbandingannya 3 banding 3 Sama berarti kan 3 banding 3 dikali 3 3 mol Oke, hasilnya 3 mol Kemudian mol si Fe2O3 Mol Fe2O3 Perbandingannya 2 banding 3 Oke, dikali 3 mol Berarti 2 mol Nah, sekarang kita masukkan ke dalam reaksinya Tadi mol Fe sebanyak 4 mol Kemudian mol karbon itu sebanyak 3 mol Fe sebanyak 2 mol Berarti sisa si Fe2O3 itu 1 mol Sisa si karbon itu 3 mol Dan Fe yang dihasilkan itu 4 mol Nah, tapi yang ditanyakan Jumlah semua padatan Ingat, padatan Dalam campuran reaksi Berarti padatannya hanya Fe2O3 Karbon Dan Fe Dan juga hanya dalam campuran reaksi Berarti kita hitung yang ini saja 2 mol 3 mol Dan 4 mol Oke Kita hitung jumlah Mol padatan reaksinya Oke 2 tambah 3 tambah 4 Berarti 9 mol Oke, berarti jawabannya yang A ya 9 mol Oke, bagaimana? Cukup paham kan? Lanjut ke soal yang kedua UTBK 2021 Berarti masih tahun yang kemarin Senyawa Florida Florida itu unsur F Kita tulis dulu Florida F ya Yang terbentuk dari atom C Nomor atomnya 6 Atom S Nomor atomnya 16 Dan XE Nomor atomnya 54 Oke Kalau misalkan kalian perhatikan C itu golongan 4 Berarti Golongan 4 Mempunyai 4 elektron Terluar Ya kan? Kemudian S S itu golongan 6 Berarti mempunyai 6 Elektron Terluar Kemudian XE XE itu golongan 8 Gas mulia Berarti mempunyai 8 Elektron Terluar Nah, yang ditanyakan Manakah dari senyawa berikut Yang mempunyai Atau bersifat Polar Oke, kita lihat dulu F nya itu golongan 7 Berarti mempunyai 7 Elektron Terluar Nah, disini ada Bersifat Polar Artinya Artinya Dia mempunyai Perbedaan Kepolaran Ada Perbedaan Kepolaran Kepolaran Kemudian Biasanya Bentuknya itu Tidak simetris Bentuk molekulnya Tidak simetris Dan pada umumnya Mempunyai PEB Pasangan elektron Bebas Pada umumnya Pada umumnya Mempunyai Pasangan elektron Bebas Oke, kita analisis Satu persatu Disini ada CF4 C Itu mempunyai 4 elektron Kemudian berikatan Dengan 4F Oke, berarti Seperti ini ya C Kemudian kita gambarkan Si F nya Di luar Satu Dua Tiga Nah, ini elektron Untuk si F Nah, seperti ini ya Nah, disini Yang dimaksud Mempunyai PEB Itu PEB Di atom Pusat Kita lihat Di C Itu tidak ada PEB Ya kan Tidak ada PEB Berarti CF4 CF4 Itu senyawanya Nonpolar Kemudian Geometri molekulnya Itu AX4 Atau Pusatnya 1 Yang berikatannya 4 Kemudian Tidak ada Pasangan elektron Bebas Kemudian Kita cek Nomor 2 Opsi yang B Maksudnya Di opsi B Kita lihat Ada SF4 S itu Mempunyai 6 elektron Terluar Dipakai Untuk berikatan Dengan F Sebanyak 4 Oke, berarti Sisa berapa? Ya kan? Dia punya 6 elektron Dipakai 4 Berarti sisanya 2 Oke, kita gambarkan Seperti ini berarti 1, 2, 3, 4 Ini untuk si F Ini untuk si F Ini untuk si F Kemudian Bersisa 1 pasang Elektron Pasangan elektron Bebas Oke, ini elektron Untuk si F Ada 7 ya Oke, garis ini Berarti Dia sudah berikatan Nah, disini Ada PB Ya kan? Berarti Ada PEB Di atom Pusat Kemudian Bentuknya Tidak simetris Juga Tidak Simetris Berarti Sudah Pasti Ini Bersifat Polar Oke, berarti Jawabannya SF4 Nah, ada pun Nanti XEF4 Itu Mempunyai 4 elektron Yang berpasangan Atau yang berikatan Dan Ada 2 Pasang elektron Bebas Yang saling Sama Artinya SF4 Itu mempunyai Bentuk Segitiga planar Dan sifatnya Non Polar Kemudian SF6 Disini S itu mempunyai 6 elektron Terluar Dipakai 6 Untuk berikatan Dengan F Berarti Ini Juga Non Polar Oke, sorry Non Polar Kemudian XEF2 Meskipun Dia nanti Mempunyai Pasangan Elektron Bebas Sebanyak 3 Tapi Elektronnya Tersebar Merata Akhirnya Dia mempunyai Bentuk Yang Linier Artinya Simetris Nah Simetris Berarti Non Polar Jawabannya Ini Yang B SF4 Oke, lanjut Ke soal Yang Ketiga Nah Soal Kestimbangan Kimia Disini Ada Juga Di UTBK 2021 Gelombang 1 Soal Nomor 55 Oke, kita Perhatikan Reaksi Kestimbangannya Ini Panahnya Bulak Balik Nah 2 SO3 Dalam Wujud Gas Menghasilkan 2 SO2 Dalam Wujud Gas Dan Juga O2 Dalam Wujud Gas Perhatikan dulu Apakah ini Sudah setara Atau belum Reaksinya Sudah setara Ya Sudah Setara Oke Berlangsung Secara Endoterem Berarti Kalau Endoterem Delta Hnya Positif Positif Kilojoule Per mol Nah Yang ditanyakan Jika Temperatur Dinaikkan Akan Terjadi Apa Nah Jika Temperatur Dinaikkan Itu Akan Bergeser Ke Arah Yang Endoterem Bergeser Ke Arah Endoterem Nah Endoterem Endoterem Ada Di Sebelah Mana Sebelah Kanan Sebelah Kanan Berarti Produk Nah Berarti Kestimbangan Akan Bergeser Ke Arah Sini Ya Kan 2 SO2 Gas Dan O2 Gas Oke PG nya Kita Lihat dulu Nilai KP Tetap Jika Temperatur Dinaikan Nilai KP Pasti Berpengaruh Kita Tulis Dulu KP Atau KC Itu Dipengaruhi Oleh Suhu Dipengaruhi Oleh Suhu Kemudian Kenaikan Konsentrasi Gas SO2 Kita Lihat SO2 Itu Ada Di Produk Berarti Harusnya Naik Bener Kan Gas SO2 Naik Ini Bener Berarti Yang B Bener Kemudian Yang C Kita Lihat Kenaikan Konsentrasi Gas SO3 Gas SO3 Itu Ada Di Kiri Harusnya SO3 Itu Mengalami Penurunan Konsentrasi Kemudian Yang D Penurunan Konsentrasi Produk Harusnya Kenaikan Konsentrasi Produk Karena Kan Geser Ke Arah Kan Kenaikan Konsentrasi Produk Kemudian Yang E Kesimbangan Tidak Bergeser Kesimbangan Tidak Bergeser Itu Jika Delta N Sama Dengan 0 Artinya Koefisien Kanan Dan Kiri Itu Sama Dengan 0 Maka Kesimbangan Tidak Bergeser Oke Berarti Jawabannya Yang B Lanjut Ke Soal Yang Keempat Nah Soal Laju Reaksi UTBK 2021 Berarti Masih Ada Di Tahun Kemarin Oke Kita Lihat dulu Soalnya Reaksi Berorde 1 Berlangsung Menurut Persamaan 2 NoCl2 Gas Menghasilkan 2 No2 Gas Plus Cl2 Nah disini Orde itu Tidak ditentukan Dari Koefisien Ingat ya Tidak ditentukan Dari Koefisien Berarti Persamaan Lajunya Kita Ambil Dari Soalnya Berorde 1 Dan Yang berpengaruh Itu hanya Konsentrasi NoCl 2 Berarti Rumus Lajunya Rumus Lajunya V Sama Dengan K Dikali Konsentrasi No2 Cl Pangkat 1 Karena Ordenya 1 Oke Kemudian Pada Suhu 45 derajat Celcius Konsentrasi Awal No2 Cl Adalah 1,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Mol Per Liter Dan Laju Awalnya Adalah 4,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Mol Per Liter Second Pada Temperatur Yang Sama Disini Sebutkan Temperatur Yang Sama Tandain Temperatur Yang Sama Laju Awal Reaksi Pada Konsentrasi No2 Cl 3,6 Kali 10 Pangkat Min 2 Molar Adalah Berapa Nah Kita Bisa Langsung Pakai Rumus Ini Disini Kan Diketahui Temperatur Yang Sama Berarti Nilai K Itu Tetap Oke ya Nilai K Tetap Nah Kemudian Kita Buat Dulu Tabel Seperti Ini Konsentrasi No2 Cl Sorry Kemudian Disini Ada Laju Reaksinya Konsentrasi Yang Pertama Itu 1,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Kemudian Laju Reaksinya 4,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Nah Kemudian Laju Awal Reaksi Pada Konsentrasi 3,6 Kita Terus Lagi 3,6 Kali 10 Pangkat Min 2 Berapa Laju Reaksinya Anggap X Nah Disini Kita Bisa Langsung Memakai Perbandingan Langsung Saja Mencari Nilai X Mencari Nilai X 1,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Per 3,6 Kali 10 Pangkat Min 2 Pangkat 1 Karena Tadi Ordenya 1 Rumus Ini Hanya Boleh Digunakan Jika Reaksinya Berorder 1 Dan Temperaturnya Sama Berarti Nilai K Tetap Sama Dengan 4,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Per X Oke Kemudian Kita Bisa Menyedarkan Bilangan Ini 1 Per 3 1 Per 3 Pangkat 1 Berarti 1 Per 3 1 Per 3 Sama Dengan 4,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Per X Berarti Nilai X 4,8 Kali 3 Itu 14 4 Kali 10 Pangkat Min 4 Atau Kita Perkecil Lagi Menjadi 1,4 Kali 10 Pangkat Min 3 Mol Liter Min 1 S Min 1 Oke Berarti Jawabannya Yang D 1,4 Kali 10 Pangkat Min 3 Tapi Ingat Rumus ini Hanya digunakan Jika Nilai K Tetap Nah Kalau misalkan Suhunya berbeda Kalian harus tahu dulu Nilai K Jadi dicari dulu Nilai K Seperti itu Oke lanjut ke soal Berikutnya Termo Kimia Perhatikan Reaksi Berikut Fe2O3 Solid Ditambah 3CO Gas Menghasilkan 2Fe Solid Plus 3CO2 Gas Delta H A Kilojoule Nah disini Ada 3 Reaksi Yang ditanyakan Keterkaitan Antara A B Dan C Oke disini Materi ini Ada di Hukum HES Di bagian Hukum HES Nah Keterkaitannya Seperti apa Kita lihat Kita lihat ya Disini Misalkan Kita ingin Reaksi Yang ini Kita patokannya Reaksi yang pertama Nah Kemudian kita lihat Ini reaksi Pertama Ini reaksi Kedua Ini reaksi Ketiga Misalkan Nah Bagaimana caranya Kita mendapatkan Reaksi pertama Dari Reaksi kedua Dan ketiga Di reaksi pertama Ada Fe2O3 Kita lihat Fe2O3 Ada di reaksi Yang keberapa Ketiga kan Di reaksi ketiga Nah Tapi terbalik Kita ingin mendapatkan Fe2O3 Itu di reaktan Sedangkan Di reaksi ketiga Fe2O3 nya Ada di Produk Berarti kita Berarti kita Balik Reaksinya Menjadi Fe2O3 Menjadi 2 Fe Plus 3 Per 2 O2 Nah Delta H nya Jangan lupa Dibalik juga Awalnya Delta H nya kan C Berarti ini menjadi Min C Oke Kemudian kita lihat Di sini ada 3CO2 Oh sorry 3CO Nah CO ada di reaksi Yang kedua kan Nah Reaksi yang ini Sekarang lihat Letaknya Letaknya Sudah sama-sama Ada di kiri Atau di reaktan Jadi kita ingin Mendapatkan CO di reaktan Dan di reaksi yang kedua CO sudah ada Di reaktan juga Kemudian Jumlahnya Kita ingin CO nya ada 3 Sedangkan di reaksi yang kedua Itu baru 1 Berarti reaksi yang kedua Itu harus dikali 3 Dan tidak dibalik Kita tulis lagi Dikali 3 Dan tidak dibalik Berarti jadi 3CO Plus 1 per 2 Kali 3 Berarti 3 per 2 O2 Menghasilkan CO2 Nah Delta H nya Ingat Tadi kita sudah Dikali 3 Berarti menjadi 3B Oke sekarang Coba jumlahkan Reaksinya Jumlahkan ya Nah Jika ada reaksi Atau Spesi yang sama Di kiri dan kanan Itu kita Bisa coret Disini ada 3 per 2 O2 Di kiri 3 per 2 O2 Di kanan Berarti kita bisa Mencoretnya Oke Nah berarti yang bersisa Tinggal Fe2O3 Plus 3CO Menghasilkan 2Fe Plus CO2 Kemudian disini Delta H nya Min C Plus 3B Berarti Min C Plus 3B Nah sekarang kita lihat Reaksinya sudah sama Belum dengan yang atas Fe2O3 Plus 3CO Menghasilkan 2Fe Oh sorry ini 3 ya harusnya Ini 3 3CO2 Sudah sama ya Sudah sama Nah delta H nya berapa A Ya kan Berarti Kita ganti ininya Dengan A Berarti Berarti A sama dengan Min C Plus 3B Atau Di PG Itu kan semuanya C sama dengan Berarti kita ubah lagi C sama dengan 3B A nya pindah ruas Menjadi A Nah yang sama yang mana nih Yang D ya C sama dengan 3B Min A Oke Seperti itu Oke lanjut ke soal Berikutnya Elektrokimia Oke Berdasarkan data potensial Reduksi Standar berikut Disini ada potensial Reduksi CO Sebanyak Plus 1,82 Volt CE Plus 1,44 Volt Kemudian FE Plus 0,77 Volt Nah yang ditanyakan Notasi sel volta Yang mempunyai Nilai potensial Yang besar Yang paling besar ya Maksudnya Paling Besar Nah notasi sel volta Itu penulisannya Kita tulis dulu Penulisannya Oksidasi Kemudian Reduksi Atau anoda Katoda Seperti itu Nah disini Kita lihat dulu PG nya nih A B C Di PG C Sampai D Itu ada PT Nah PT itu Sebenarnya Elektrode Tapi Di soal Tidak disebutkan Memakai Elektrode apa Berarti penulisan Self-voltanya Tidak perlu Memakai Elektrode Berarti ini Salah semua ya Nah berarti Kita tinggal Memeriksa Dua pilihan Jawaban Nah caranya Cara cepatnya Kita lihat dulu Deret voltanya Oke Deret volta Itu kan dari Potensial reduksi Terendah Atau terkecil Ke potensial reduksi Yang terbesar Nah disini yang terkecil Fe Kemudian Ce Dan yang paling besar Co Berarti urutannya Fe Kemudian Ce Kemudian Co Nah rumus Untuk mencari Potensial Sel standar Itu kan E0 reduksi Dikurangi E0 Oksidasi Ya kan Nah Kita lihat dulu Disini Yang akan memberikan Nilai potensial Terbesar Itu sudah pasti Co Dengan Fe Karena Perbedaannya Atau selisihnya Lebih Tinggi Nah Coba kita lihat Fe 0,77 Ce 1,44 Co 1,82 Berarti Kalau misalkan Kita masukkan Kedalam rumus Ini kan yang paling Paling reduksi Sedangkan yang disini Paling Oksidasi Berarti kan nanti Fe Co Berarti Nilai Co Dikurangi dengan Fe Kalau misalkan Ce Sama Co Berarti nilai Co Dikurangi nilai Ce Kalau ada Fe Dengan Ce Berarti nilai Ce Dikurangi Fe Nah berarti kan Kalau misalkan Di antara pojok Dengan pojok Itu sudah pasti Akan memberikan Nilai potensial Terbesar Akan memberikan Nilai Potensial Ter Besar Karena selisihnya Tinggi Kita cek saja yang A nih Co Dengan Fe Co 1,82 Dikurangi Fe 0,77 Ini hasilnya Masih positif 1,05 5V Oke silahkan Cari yang B nya Yang B nya Pasti di bawah 1,05 Nah berarti Penulisan potensial Yang benar Berarti yang A Kita tulis dulu Fe nya Mengalami Oksidasi Berarti dari Fe2 plus Kemudian strip Fe menjadi Fe3 plus Kemudian Strip 2 Dan Mengalami reduksi Spesie yang disini Berarti Co3 plus Menjadi Co2 plus Yang A ya Oke Kemudian Soal berikutnya Berikutnya UTBK 2021 Tentang sifat kolligatif Larutan Konsentrasi Larutan NACL Yang memiliki Sifat Kolligatif Hampir sama Dengan larutan Yang mengandung NAF 0,01 Molal Molal ya Bukan molar Dan HF 0,02 Molal Sifat Kolligatif Yang hampir sama Kita pilih Saja Salah satu Sifat Kolligatifnya Karena disini Ada molal Kita pilih saja Delta TB Delta TB Delta TB itu kan Rumusnya Molal Dikali KB Dikali I Kalau dia Elektrolit Nah sekarang Lihat dulu Disini NACL Apakah dia Elektrolit Apa tidak NACL Kemudian NAF Dan HF Itu termasuk Kedalam Elektrolit Kuat Elektrolit Kuat Jika dia Elektrolit Kuat Ada ketentuan Yang mana N sama dengan I Apa itu N Apa itu I Nah N itu adalah Jumlah N itu Jumlah Ion Sedangkan I Adalah Faktor Van Hoff Oke Sekarang kita Ionkan dulu nih Masing-masing Larutannya NACL NACL Kita ionkan Menjadi NA plus Ditambah CL min Berarti kan N nya ada 2 1 ion NA plus Dan 1 ion CL min N nya 2 Berarti I nya juga 2 Atau kita langsung Tulis aja I lah I Nah gitu Kemudian NAF NAF Kita ionkan Menjadi NA plus Dan F min Berarti I nya sama dengan 2 juga Kemudian HF Kita ionkan Menjadi H plus Dan F min I nya sama dengan 2 juga Kita tandain I nya 2 NAF 2 Nah disini Mempunyai sifat Koligatif yang Hampir sama Lihat disini Mengandung NAF Dan HF Berarti di jumlah Berarti Persamaannya Delta TB NACL Sama dengan Delta TB NAF Ditambah Delta TB CHF Nah ini kan Rumusnya M Kali KB Kali I Ini juga sama Atau KB nya Kita keluarkan aja dulu KB M dikali INAF Sorry Ini ya Plus M dikali ICHF Nah KB nya kan sama nih KB sama Coret Berarti yang berpengaruh Itu hanya Molaritas Dan faktor Vanhoef nya Ayo langsung saja Masukkan MCNACL Itu dicari Ya kan Berarti M Dikali ICHL Itu 2 Sama dengan NAF NAF itu 0,01 Dikali berapa I nya 2 kan 2 Ditambah MCHF 0,02 Dikali 2 Berarti ini 2M Sama dengan 0,02 Plus 0,04 Berarti M nya berapa 0,02 Plus 0,04 Dibagi 2 Nah sama dengan 0,03 Molal Oke berarti Jawabannya 0,03 Yang C ya Nah itu dia 7 bab Yang sering keluar Di UTBK Semoga UTBK kalian lancar Dan tetap semangat Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih